Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pembelian gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 pada selasa Februari 2021 Bawaslu RI menyatakan telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran dari ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo menyatakan pelaporan ini telah memenuhi unsur pelanggaran menggunakan keuntungan kewenangan yang dimiliki pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dan Rendi Solihin Menurut Ratna, sifat rekomendasi adalah sanksi diskualifikasi yang bukan hanya rekomendasi dugaan tetapi pelanggaran Oleh karena itu KPU Kutai Kartanegara harus menjalankan rekomendasi tersebut Pada kesempatan yang sama, Ihwan Fahroji dari KPU Kabupaten Kutai Timur mengatakan Dalil hanya 16 kotak suara yang dibuka saat rekapitulasi tingkat kecamatan adalah keliru Karena pada tingkat kecamatan, semua kotak suara harus dibuka untuk rekapitulasi Sementara itu, Donal Faris selaku wakil kuasa pihak terkait mengutarakan Terdapat inkonsistensi penyebutan 20.262 dalil pencetakan EKTP atau KTP ganda atau pencetakan lebih dari sekali Karena dua hal ini adalah terminologi yang berbeda Atas dalil ini, pihak terkait meminta dokumen kepada Distuk Capil Kutai Timur Hasilnya untuk periode Juni hingga Desember 2020 Terdapat 36.861 EKTP yang diterbitkan dengan variabel yang variatif Sri Pujihanti, Hamdi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton!